Terima kasih 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 Sebelumnya saya mau nyapa dulu kali ya kepada mahasiswa baru Fakultas Teknik 2020 Selamat datang kepada adik-adik kebanggaan Fakultas Teknik 2020 Selamat datang di kampus pergerakan intelektual Kampus Universitas Negeri Jakarta Langsung aja ya Kak Karena kita Kita harus berorganisasi di kampus Kita harus berorganisasi di kampus Kalian tahu enggak Indeks prestasi atau IP anak kampus itu berapa? Kita ada di kelas kita dapat pelajari Kita dapat pelajaran pelajaran Kita dapat ilmu yang memang ada di kelas Kayak gitu Tapi Yang lagi cari kemana? Itu cari di luar kelas Dan itu ada di organisasi Kayak gitu teman-teman Itu mungkin bayangan kenapa kita harus berorganisasi Kayak gitu Kenapa akhirnya kita harus mencari sesuatu yang lebih dari di dalam kelas itu sendiri Mungkin Siva bisa ini shift Bisa share screen Sambil nunggu Kak Siva share screen Ada 10 top skills 2020 Ini top skill Iya betul ya Ada top 10 skills 2020 Ini yang paling terbaru Coba teman-teman perhatikan Nah Yang pertama ada kompleks problem solving Dari 1 sampai 10 nih Ini adalah 10 skills Yang memang harus kita miliki Dan belum tentu ini kita dapatkan di kelas Kita dapatkan di mana Saya sudah mengalaminya Saya mendapatkan ini di organisasi Yang pertama Ada kompleks problem solving Nah Di kompleks problem solving gitu Ketika kita berorganisasi Pasti tiap saat kita Mengalami penyelesaianan Masalah yang terus-terusan terus Bener gak Sip? Kita tuh pasti punya masalah di organisasi Yang harus diselesaikan lagi Diselesaikan lagi Nah yang kedua Critical thinking Ketika kita berorganisasi Jiwa kritis di pikiran kita itu Memang harus diasah terus-menerus Gitu Ketika ada masalah Otomatis kita harus berpikir kritis lagi Apa nih kira-kira Berpikir lagi Berpikir lagi Dan itu ketika kita di organisasi Pun menjadi kebiasaan kita Gitu Creativity People management Ketika organisasi Anak-anak organisasi nih Pasti udah biasa banget Ngatur Orang-orang Kayak gitu Coordinating with others Koordinasi Koordinasi tuh merupakan Salah satu poin penting ya Teman-teman Jadi Percayalah Anak organisasi itu Orang-orang yang sangat Sering koordinasi Sama banyak orang Gitu Dari mulai Sesama mahasiswa Sesama dosen Bahkan petinggi-petinggi Di universitas Kita bisa sering koordinasi Karena memang kita ada Di dalam organisasi Kayak gitu Dan Selain sebagainya Kayak gitu Jadi memang top 10 skills ini Yang di 2020 Teman-teman bisa cari di Google Ini banyak banget Pengertian-pengertiannya ya Dan ini bisa Benarnya di organisasi Gitu Makanya kenapa Menurut aku Organisasi sangat Amat penting Karena hal-hal ini adalah Yang menunjang kita Menunjang kita Ketika Kita berada Di dunia pasca kampus Gak mungkin kan Kita terus-terusan di kampus Nah ketika kita di dunia pasca kampus Soft skills Soft skills ini Yang menunjang kita Kayak gitu teman-teman Nah Karena Apa ya Jadi mahasiswa pintar Itu gak cukup Kita juga punya harus Juga harus punya soft skills yang baik Seperti itu Terlebih Boleh shift Boleh di close lagi shift Oke Terlebih Oke Terlebih Mahasiswa nih Kita jadi mahasiswa Mahasiswa pintar itu gak cukup Tapi kita juga harus jadi mahasiswa cerdas Ketika kita jadi mahasiswa cerdas Kita bisa mengelola diri Ini mungkin Poinnya mengelola diri adalah Aku mau garisin Di bagian attitude Atau manner Mungkin menurut aku Mungkin menurut aku Attitude Atau manner itu adalah Hal paling mendasar Ketika kita Ada ya Bahkan kita ada disini Kita berhubungan dengan banyak orang Attitude itu jadi hal yang mendasar Kalian pernah ngalamin gini gak? Kalian ketemu nih Sama orang pintar banget Tapi Dia punya attitude yang kurang baik Terus kalian ketemu lagi Sama orang Yang memang dia kurang pintar Tapi attitude-nya baik Paling lebih memilih yang mana? Yang pintar Tapi memiliki attitude yang baik Apa kurang pintar? Nah, benar yang kedua Karena Sebenarnya Pintar itu bisa diasah Tapi attitude Atau manner yang baik itu Itu adalah suatu pembiasaan Kayak gitu Pembiasaan dalam diri Yang gak bisa langsung Tiba-tiba ada Gak bisa kayak gitu Harus benar-benar dibiasakan Pernah dengar Aku sering dengar kata Terbentur Terbentur Terbentuk Jadi ketika memang kita sudah dibiasakan Dibiasakan Itu akan terbentuk dalam diri kita Dan termasuk skill itu Skill yang tadi aku tunjukin Itu gak bisa tiba-tiba ada Manajemen masalah Kita gak bisa nih Kita gak pernah nyelesaikan masalah Tiba-tiba di kehidupan luar Kita menyelesaikan masalah dengan rapi Gak bisa langsung kayak gitu Tapi memang semuanya butuh pembiasaan Dan itu Makanya kenapa Akhirnya organisasi penting Semua yang kita Apa namanya Soft skill-soft skill-soft skill-an kita punya Di organisasi itu akan dibiasakan Sampai akhirnya kita mempunyai soft skill yang baik Dan kita siap terjun ke dunia masyarakat Di pasca kampus Seperti itu Cip Itu penyebab Kenapa organisasi penting di kampus Keren banget sih Jawabannya itu Buat kita Pengen terus berorganisasi ya Karena Tadi sesuai sama moto Hidupnya Kak Cipnya tuh Hidup memanfaat gitu Selagi kita hidup gitu Kita melebar manfaat buat orang lain Salah satunya dengan ikut berorganisasi Banyak banget manfaatnya Selain buat diri sendiri Skills tadi tuh ya Dan juga bermanfaat buat orang lain Oke lanjut Pertanyaan kedua Yang kedua Apa sih Kak Macam-macam organisasi Yang patut nih digeluti Di UNJ Fakultas kita Fakultas teknik Oke Keren ya Pertanyaannya Pasti nanti Di masa-masa mahasiswa baru Itu adalah masa-masa yang kalian Excited kali ya Sama banyak organisasi Karena di kampus luar biasa gitu Organisasi banyak banget Mungkin kalau bisa dibagi Kita bagi dua ya Organisasi tuh ada Ormawa Ada Ormawa Ormawa tuh organisasi Pemerintahan mahasiswa Kayak macam BEM DPM gitu Yang berbasis pemerintahan ya Dan Ormawa Ormawa itu organisasi mahasiswa Kayak mungkin Forum Studi Islam KMK Dan lain-lain Kayak gitu Kalau di teknik sendiri Biasanya Di tiap Prodi ya Di tiap Prodi Mereka punya klub-klub ya Jadi kalau misalnya Misal aku di Tata Luga Ada kulineri klub Gitu Itu bisa teman-teman Masuk disana Jadi Silahkan Kalian pilih Kalian masuk Organisasi Yang memang kalian minat Kayak gitu Dan satu lagi Kalau saya pribadi Saya memilih organisasi Organisasi Yang bikin Saya bisa bermanfaat Untuk banyak orang Kayak gitu Jadi Itu sih Karena moto Hidup saya Saya harus bermanfaat Kapanpun saya berada Jadi saya Pilih organisasi pun Yang bisa bermanfaat Untuk banyak orang Gitu Jadi selain tadi Soft skill saya terasa Tapi saya juga punya manfaat lebih Untuk orang lain Kayak gitu 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 Oh pantesan nih Kak Cipe itu Menggeluti dunia PSDM Keren luar biasa Kak PSDM itu bener-bener Gemanfaat banget sih Emang buat Khususnya Teman-teman kita nih Di fakultasnya nih Terus lanjut nih Kak Prestasi apa saja sih Yang udah diraih Sama kakak Selama di UNJ Jadi aku udah bocor Cuma mungkin pasti Lebih banyak dari itu sih Enggak Bicara tentang prestasi ya Sebenernya Gak banyak sih Prestasi yang aku punya ya Prestasi Mungkin yang pertama Pernah aku pernah Dapat PMW Proposal Mahasiswa Wira Usaha Jadi disana Semacam lomba Proposal Ketika proposal Memang sudah goals Dapat Keuntungan ya Dapat uang Yang bisa dikelola lagi Nah itu Alhamdulillah Dapat PMW Dua judul Proposal Di tahun berapa Aku lupa 2018 Atau 2019 Nah terus Untuk lomba masak Juga Pernah dapat Best Plating Di Thailand Food Festival Kalau gak salah Waktu itu Bagian P-Cake Terus Di tahun kemarin Mahasiswa berprestasi 2020 Terus Alhamdulillah nih Tahun ini aku Ini termasuk prestasi Menurut aku ya Tahun ini aku bisa Rilis Bisnis kali ya Bisnis kecil-kecilan Namanya DariHati.ofk Kayak gitu Mungkin itu salah satu Prestasi yang Aku Gapai kali di kampus Gak begitu banyak Tapi Alhamdulillah Keren banget Kak Cipe Itu yang terakhir Ada Kayak social medianya Gitu gak Ada DariHati Untuk teman-teman Yang mau cari souvenir Aduh jadi bisnis Saya Oh jualan souvenir Di situ Souvenir drive power Itu termasuk prestasi Kok Kenapa Iya termasuk prestasi Iya betul Iya karena kan Memang sudah di semester Akhir kan Di masa-masanya Memang harus punya Apa ya Suatu hal yang lebih Gitu dari ini Dan di tahap selanjutnya Itu tahap untuk Mencari kebuang kali ya Udah di masa-masa Seperti ini Makanya Rilislah produk ini Dan ini juga berdasarkan Dari organisasi saya nih Nanti saya jelasin Di poin keberapa nih Nanti ya Lanjut-lanjut Boleh lanjut Oke kita lanjut Gitu jadi teman-teman Prestasi nya juga Lumayan cukup banyak ya Penasaran sama pertanyaan berikutnya Oke kita pertanyaan berikutnya Nah organisasi Nika Biasanya jadi penghalang Buat kita Untuk berprestasi Sikap apa sih Yang perlu dimiliki Untuk kita tetap Berprestasi Dan juga Berorganisasi Oke Prestasi Eh organisasi Jadi penghalang Prestasi Eh salah Organisasi Jadi penghalang prestasi ya Iya Oke Mungkin sedikit Ini yang harus kita luruskan Terkait prestasi dulu ya Cik mungkin ya Jadi Sebenarnya nih teman-teman Ya adik-adik Terkait prestasi itu Apa ya Kita tuh gak bisa Menyamaratakan prestasi Jadi gini Di beda orang Prestasi itu Pengertiannya beda Misal Kita gak bisa Menyamaratakan prestasi Yang berkaitan Hanya dengan gelar saja Atau misal Orang yang berprestasi itu Hanya orang-orang yang Juara 1, 2, 3 Enggak Gak kayak gitu Tapi ketika Memang tiap orang Memiliki potensi Masing-masing dalam diri mereka Itu prestasi Yang diartikan dalam diri mereka Kayak gitu Menurut aku ya Prestasi itu sendiri Ketika Aku bisa mencapai Target yang aku buat Itu prestasi dalam diri aku Menurut aku Yang kedua Aku bisa keluar dari Zona nyaman Itu juga prestasi Menurut aku Yang ketiga Aku bisa bermanfaat Untuk orang lain Itu juga prestasi Menurut aku Jadi gitu teman-teman Perihal prestasi Kita gak berbicara Tentang perihal akademik saja Tapi Prestasi itu Ketika kalian bisa Mencapai target-target Apa yang kalian punya Dalam diri kalian Gitu Gitu ya Nah Perihal organisasi Yang menghalangi prestasi Mungkin konteks Di sini adalah Konteks prestasi akademik Kalian Cip ya Mungkin Iya Kalau misalnya Organisasi Menghalangi prestasi Organisasi kan Hal yang baik Prestasi juga Hal yang baik Gak mungkin Dua hal yang baik Bisa jadi penghalang Satu sama lain Kalau misalnya Kita bisa memanajemennya Dengan baik Itu dia kuncinya Jadi gini Ketika Kita bisa Di dunia kampus Mungkin ya Dihadapin dengan Akademik Dan organisasi Manajemen waktu Mungkin jadi Salah satu kunci Kenapa Gini Ketika memang Kita lagi kuliah Kita lagi duduk Di bangku kuliah Jam lagi kelas Gitu Yaudah Di saat kita kelas itu Ya otak kita Difungsikan secara total Untuk Menyerap ilmu Yang dosen kasih Perihal organisasi Pinggirin dulu Kayak gitu Nah Balik lagi Ketika kita Memang lagi di organisasi Ya kita Mengerjakan hal-hal Organisasi itu Dengan secara total juga Jadi urusan-urusan Organisasi bisa selesai Kayak gitu Jadi disini Maksudnya Kita memang harus Bisa memprioritaskan Waktu dengan baik Gitu teman-teman Gak ada waktu Yang terbuang Hingga Akademik pun oke Jalan Organisasi pun lancar Itu adalah kunci Kita Bisa berprestasi Di masa organisasi Manajemen yang baik Yang butuh Dibiasakan dari diri kita sendiri Itu dia kuncinya Kayak gitu Oke mantap Jadi kuncinya itu teman-teman Adalah Manajemen waktu Sebenarnya Berorganisasi bukan Menjadi penghalang Kita untuk Berprestasi Karena Itu semua dari diri kita Kalau misalnya kita bisa Memanajemen waktu Dengan baik Insya Allah Semuanya bisa Berjalan Beriringan Gitu ya Kak ya Betul Selanjutnya Pertanyaan berikutnya Adalah Oke Baik Pengalaman Kacifani ya Atau kacife Di organisasi Yang bisa Menghasilkan prestasi Contohnya Seperti apa Kita Oke Pengalaman ya Nih tadi Balik lagi nih Kayak aku bilang di awal Tadi aku bilang di awal Prestasi itu Nggak berkaitan dengan Akademik saja Pencapaian-pencapaian Dalam hidup Gitu kan Mungkin ketika aku Berorganisasi Berprestasi Itu banyak pencapaian-pencapaian Yang bikin diri aku dewasa Dari pengalaman aku sendiri Nah mungkin Pencapaian apa Di terakhir ya Di masa terakhir Aku Nyebutin tadi Prestasi aku terakhir Adalah dari Hati.ofc Coba sih Ada slide-nya sih Di Apa namanya Di Di Coba share screen lagi Itu ada dari Hati.ofc Mungkin ini adalah Salah satu Bentuk Pengalaman Prestasi aku Kali ya Di slide 3 ya Saya Iya Coba yang ketiga Oh ini Iya betul Nah ini Bisa dikulangi teman-teman Satu setengah bulan Rilis Dan banyak Respon positif Dari teman-teman Dan ini sebenarnya Kenapa dari hati ini Muncul Ini berdasarkan Based on my experience Di Di organisasi Kali ya Kayak gitu Jadi aku dulu Jadi aku sekarang nih Dari dulu Sampai sekarang ya Berorganisasi Bergelut di bidang Kaderisasi gitu Yang berhubungan sama Orang banyak Yang berhubungan sama Hati-hati orang Kayak gitu Dan ini yang Melatar belakangi Dari hati ini Muncul Kayak gitu Dari hati Untuk menetap di hati Jadi apa-apa yang Kita berikan dari hati Akan sampai ke hati Dan berharap Akan menetap di hati Kayak gitu Jadi Mungkin Pengalaman tuh Pengalaman yang udah Aku rangkum dalam Organisasi ya Ini Bentuklah prestasi aku Mungkin aku bisa Bilang kayak gitu Jadi dari hati ini Adalah suatu Bentuk usaha Yang memang Hadir Dari pengalaman-pengalaman Organisasi aku Kayak gitu Nah Sebelum dari hati Boleh Cip Di close lagi Oke Oke Sebelum dari hati Sebelum dari hati Mungkin ketika Apa ya Organisasi itu Jadi pendukung Penuh ya Ketika berprestasi Mungkin ketika Dimawar pres Dimawar pres itu Public speaking Dan lain sebagainya Itu jadi hal yang utama ya Itu organisasi Menupakan hal Penting yang sangat Menunjang ya Menunjang aku Aku berlatih gitu kan Dari pembiasan-pembiasan Aku berlatih sama teman-teman Berbicara sama orang-orang Dan itu jadi Pembiasan aku Untuk berpublic speaking Kayak gitu Mungkin Banyak hal-hal Yang dari organisasi Yang bener-bener jadi Penunjang aku Untuk berprestasi Kayak gitu Oke Udah cukup Kak Jadi intinya tuh Bener-bener dari pengalaman ya Luar biasa Lanjut ke Pertanyaan berikutnya aja ya Sori-sori gue potong Sori Btewe kak Itu yang tadi Terakhir Apa Jualan kakak di media sosial Itu bener-bener dibangun Sama kakak sendiri Apa sama teman-teman Yang lain Bareng-bareng Bareng-bareng gitu Ada mitranya gak kak Pokoknya jadi Jadi Kepo ya Sama musuhnya Iya bener Terakhir 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 Jadi dari hati ini Sebenernya Aku berdua Bertiga teman Temannya juga teman Organisasi juga Ketemunya Jadi sama-sama Belinya sama-sama Kadet di fakultas ya Ketika kita bicara Akhirnya cocok Bicarain tentang hati Dan lain sebagainya Akhirnya terbentuklah Produk-produk ini Jadi Ini terbentuk juga Dari teman-teman Organisasi Bahkan Kita bermitra juga Sama organisasi Sama anak-anak organisasi lain Jadi misal dari hati itu Ada yang nganter nih Ke rumah orang-orang yang mesen ya Nah itu kita bermitra juga Sama teman-teman Di organisasi Gitu Jadi dari organisasi Sebenernya bisa bentuk Banyak banget nih Manfaat selain buat diri sendiri Tapi benar-benar Buat orang lain juga Banyak manfaat Kayak gitu Terima kasih kasih Atas jawabannya Dan tadi Izin meluruskan ya Tadi kasih saya bilang Kadirisati Nah jadi Teman-teman Kalau di organisasi Kadirisati Sama PSDM itu sama Sama-sama mengurusi Banyak orang gitu loh Lanjut pertanyaan berikutnya ya Kak Pertanyaan kedua Dari yang terakhir nih Kak Cara berorganisasi yang sehat Dan tidak Dan tidak gitu Maksudnya Cara berorganisasi yang sehat Dan yang tidak sehat Menurut Kak Cipe itu Seperti apa sih? Oke Cara berorganisasi yang sehat Tadi balik lagi Di kata-kata aku yang di awal Ketika kita bisa manajemen waktu yang baik Menempatkan itu pada porsinya Itu adalah organisasi yang sehat Jadi ketika memang porsinya untuk organisasi Silahkan totalitaslah di organisasi Ketika waktunya memang untuk kuliah belajar Ya totalitaslah untuk menyerap ilmu sebaik-baiknya Gitu Jadi biar waktu yang ada itu Tidak sia-sia Kayak gitu Itu mungkin tips berorganisasi sehat Kalau yang tidak sehat Biasanya nih Apa ya? Kuliah sama organisasi Mungkin dua-duanya penting ya Tapi yang penting Maksudnya kita ada di UNJ itu Kan memang niat awalnya adalah berkuliah ya Cari ilmu Emang kita diamanahi Sama orang tua-orang tua kita Untuk kuliah kan ya Untuk lulus gitu kan Ya balik lagi Organisasi itu Tidak bisa kita Waktu kita kita budain buat organisasi Nah biasanya anak organisasi ini suka yang Apa-apa organisasi-organisasi Tapi lupa nih sama kuliahnya Jangan-jangan sampai kayak gitu Kuliah tetap yang utama Organisasi juga utama Gitu Jadi kuliah dulu Baru organisasi Kayak gitu Tetap lagi Manajemen waktu kalian Yang memang harus diprioritaskan Mana yang prioritas Mana yang prioritas pertama Mana yang prioritas kedua Itu bisa kalian atur lah Dalam diri kalian Biasain dari sekarang Kayak gitu Ya Jadi membuat skala prioritas itu ya saya Betul banget Betul banget Selanjutnya Ini adalah pertanyaan terakhir Kak Cipe Apa sih motivasi terbesar Kak Cipe Untuk aktif Berorganisasi Dan juga berprestasi Oke luar biasa ini pertanyaannya Motivasi ya Berkaitan dengan motivasi Motivasi terbesar itu Sebenarnya ketika kita Punya motivasi Yang ada di dalam diri kita sendiri Kayak gitu Kalian pernah dengar kata-kata Sebaik-baiknya orang Adalah yang bermanfaat Untuk orang lain Nah mungkin itu Kata-kata apa ya Kata-kata yang diungkapin ya Tapi menurut aku itu adalah Salah satu motivasi Salah satu motivasi aku Dalam berprestasi Dan berorganisasi Kayak gitu Jadi ketika kita berprestasi Mungkin kita bisa meningkatkan Soft skill kita Kita bisa meningkatkan Apa namanya Nilai Nilai diri kita Kita bisa Bangga gitu Atas diri kita ya Ketika kita berprestasi Tapi ketahui lah gitu Ketika kita berprestasi Bahagianya ya Cuma diri kita Mungkin sama keluarga kita Atau mungkin sama dosen-dosen Orang terdekat aja Itu Tapi ketika kita berorganisasi Kita bisa menularkan Banyak manfaat Untuk orang lain Dan itu adalah Poin plusnya Gitu Jadi kalau prestasi Untuk lebih untuk diri sendiri Dan organisasi itu Adalah kebermanfaatan Untuk banyak orang Kayak gitu Dan itu motivasi saya Motivasi aku Untuk terus Tetap Berprestasi Dan juga berorganisasi Karena dua hal itu adalah Dua hal kebaikan Yang menurut aku Gak bisa dilepaskan Kayak gitu Bener banget dah Jadi Motivasi besar itu Ada dalam diri sendiri Kalau Kak Cipe itu Pengen bermanfaat Selama hidupnya Buat orang lain juga Jadinya Itu menjadi motivasi Motivasi terbesar Kak Cipe ya Buat berorganisasi Dan juga tetap Berprestasi Oke Kak Untuk terakhir nih Mungkin Kakak Memberikan Dipersilakan gitu Memberikan kesan-pesan Untuk Teman-teman Mahasiswa baru kita nih Yang sedang menonton Jadi Koji statement lah Oke Terakhir ya Oke Bismillah Teruntuk adik-adik Tersayang ya Adik-adik tercinta Angkatan 2020 Fakultas Teknik Ketahuilah gitu Sebenarnya kita kuliah disini Itu udah jadi hal yang luar biasa ya Mungkin banyak orang di luar Belum bisa kuliah Tapi saat ini Sekarang ini Kalian ada disini Walaupun mungkin impian kalian Ada di Kampus Kuning Kampus yang lain-lain Tapi kalian ada disini Yang pertama harus kalian lakuin Adalah bersyukur dulu Kalau kalian gak bersyukur ya Kalian Gak akan memanfaatkan Dengan baik gitu Kesempatan ini Nah Kuliah itu Cuman 3-4 tahun ya Gitu Pertanyaannya adalah Kalian mau jadi Mahasiswa yang biasa aja Atau Mau jadi mahasiswa yang luar biasa Nah Kan kalian jawab Pada diri kalian masing-masing Kalau misalnya Memang kalian mau jadi Mahasiswa yang luar biasa Gak bisa Kita tiba-tiba Ucuk-ucuk gitu Jadi mahasiswa yang luar biasa Itu gak bisa Tapi emang harus disertai Usaha-usaha yang kuat juga Misalnya Teman-teman kalian biasa Istirahatnya 8 jam Gitu Ketika kalian mau jadi mahasiswa yang luar biasa Kalian harus capek dulu Kalian harus Lebih cepat Lebih cepat ya istirahatnya Misalnya teman-teman biasa 8 jam Kalian cuma 3 jam Kayak gitu Jadi Percayalah Usaha itu Gak akan mengkhianati hasil Kayak gitu Do your best For everything you do Insya Allah Kalian bisa sukses di prestasi Pun bisa sukses di organisasi Kayak gitu ya teman-teman Mantap banget Masya Allah Pesannya Jadi yang pertama kita Kasih paper pesan Buat bersyukur gitu Kita udah Bisa masuk ke Universitas Negeri Gitu lah Khususnya UNJ ini Gitu Dan yang kedua Kita harus Kita harus milih nih Kita mau jadi mahasiswa yang Biasa aja Atau yang luar biasa Tentunya kita memilih Menjadi mahasiswa yang luar biasa ya Tapi Kita menjadi mahasiswa yang luar biasa Itu Membutuhkan proses-proses Yang harus dilalui Gitu ya Kasih paper Dan dibuktikan sama Pembicara kita Kali ini ya Satu ini Hebat sekali Terima kasih Buat Kasih fa Penyampaiannya Semoga nih Para adik-adik kita Mahasiswa baru Bisa termotivasi Gitu Lewat materi ini Untuk nanti Dia mau aktif Mereka mau aktif Untuk berorganisasi Tetapi juga Tetap kuliah nomor satu Ya Gitu ya Kak Iya betul Oke cukup sekian Materi talk show Berprestasi dalam Berorganisasi kita Pada Kali ini Kesempatan kali ini Semoga bisa mendapat Memberikan banyak manfaat Buat teman-teman sekalian Yang ada di rumah Mahasiswa baru Teman-teman kita Tercinta Tetap semangat Untuk menjalani kuliah Meskipun dalam Kondisi Online Selain seperti ini Karena akan pandemi Tapi tidak menjadi Penghalang kita Untuk Kita tetap Aktif Nanti Mengikuti perkuliahan Dan juga Harus organisasi Ya Ditunggu ya teman-teman Di organisasinya Ditunggu partisipasinya Kurang lebihnya Dari saya Mohon maaf Sebagai moderator Ya Kalau misalnya ada Salah kata Atau salah tindakan Perbuatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih